Yayasan Sekolah Kristen Indonesia berdiri pada tahun 1951 dan telah berpengalaman lebih dari 6 dekade dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaannya berkarakter dan berkualitas dan salah satu bagian dari yayasan ini adalah SDYSKI 3 Halo, perkenalkan nama saya Kartika Wayansari saya guru di PGTK SDYSKI atau yang biasa disebut ISKI Tanjung saya mengajar sebagai guru pembuka ya, saya di SDYSKI 3YSKI ini sudah selama 4 tahun ya 4 tahun bergelut di bidang komputer jadi saya mengajar dari anak-anak PG sampai dengan anak-anak paslah SD seperti itu pengalamannya mengajar komputer asik, seru karena sekarang ya zaman sekarang itu butuh yang namanya teknologi oke, suka duka yang saya alami disini saat mengajar ya paling banyak sukanya, paling banyak sukanya untuk dukanya ya kadang kalau kita melihat ada anak-anak yang punya fasilitas yang belajar itu itu kalau membuat saya agak kenapa kok anak-anak zaman sekarang untuk fasilitas tidak punya itu kan kasihan yang bisa belajar nah terus untuk sukanya, anak-anak jadi lebih banyak pengetahuan baik itu mereka dengan teknologinya yang mereka punya dari handphone, pemakaian handphone dan sebagainya anak-anak jadi lebih tahu, lebih berkembang seperti itu jadi suatu kemajuan kalau anak-anak tiba-tiba datang terus Miss aku sudah bisa ini, nah itu yang membuat saya suka disini anak-anaknya seperti itu terus motivasi ke depan untuk setiap guru-guru yang ada di Semarang atau dimanapun ya tetap memiliki karakter mendidik ya, mendidik bukan hanya mengajar karena mendidik dan mengajar itu berbeda kalau mendidik kita benar-benar dari hati tapi kalau kita mengajar itu kadang hanya sebatas pengetahuan jadi silahkan mendidik dengan hati dan silahkan mengembangkan ilmu lebih benar-benar Selamat pagi 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 tapi aku tidur semalam biasanya selama ini ya 40 menit ya oke berapa kali seru ya tapi bikin ini ya tapi rupanya susah ini tuh 6 uang kalian di 7 uang habis timernya kamu tadi salah itu ya itu 9 detik mulanya itu nyelampi-nyelampi oh nyelampi-nyelampi kalau gak dikasih itu sama gurunya nanti gak spare bisa gak? bisa setengah setengahnya gak bisa kok bisa setengahnya gak bisa mis kalau mau harusnya ada yang susah ya tapi mesti apa mau mau kalau di luar kelas tuh banyak nanya juga ya? iya apalagi kadang kalau ke saya ya saya kan guru komputer gitu terus mereka menemukan game yang baru tuh di hp-nya mereka atau info baru langsung ketemu saya tanya wiss sudah pernah main ini belum? jadi anak-anak yang memang tertariknya sama game ya iya jadi nanti juga coba sih saya pikirkan gitu mereka sebenernya mau pakai yang materi buru sebenernya materi yang mereka sudah mengaku kuasai seperti itu kalau ini katanya tambah sariang pul ya bu jadi kan memang apa saya memang ajarinya tambah sariang pul seperti itu lah kalau yang di persona biasa itu kan kita cuma kasih Nata ujib, gregang, tertahan lah seperti itu. Kalau biasanya itu Pianika, kemarin saya juga mengapati materi Pianika. Atau jadi anak-anak kan, kalau jadi ya buat Pianika. Oh, membuat? Ya, aku kasih Pianika. Ya, sebelum membuat itu. Cuma saya pikirnya, kan gak sesuai sama kantor saya. Ya, terus akhirnya. Jadi anak-anak tahu, buat yang variable ya. Ya, memang ada. Kok bukan anak-anak seperti itu kan. Eh, varian dulu apa? Jadi, ya memang. Kita kan kalau variable nya gak ada. Jadi, memang dia bisa jadi satu-satu. Oh, ini apa? Ternyata jalan coding ya? Internet coding? Ya, komputer. Kebetulan semester bulan itu kelas 5, materinya internet. Kalau tahun-tahun lebih lalu, saya baru-baru internet itu co-editing. Nah, cuman karena itu saya cukup lihat kok banyak. Kayaknya, daripada editing itu memang bagus ke coding. Karena kan juga nama-nama itu cara terpikir ya. Jadi, punya ibaratnya itu punya aturan. Kalau kamu mau masuk hormon orang, itu harus apa dulu. Ketupin dulu. Itu kan ada atur-aturnya. Itu kan ada atur-aturnya. Di coding-nya, menurut saya sudah belajar-belajar bisa aturan. Kalau tadi misalnya, yang ditaruh di luar. Itu kan, berarti gak bisa jalan. Kayak tadi sini, Tentanya gak ditarik. Soalnya punya, ya terus kamu cuma ketik biasa. Jadi, gak bisa kasih waktu. Jadi, kalau proyeknya sendiri ada tugasnya ya? Ini berarti dikerjakan lu bersama-sama? Iya. Kalau anak-anak, biasanya itu saya kasih proyek ini. Biasanya kerjakannya sekitar 2 mingguan. Oh, 2 mingguan. Sendiri. Proyeknya itu berupa apa? Instruksinya apakah? Ya, jadi biasanya saya kasih. Kayak tadi. Mesti kan punya permainan seperti ini. Caranya seperti ini, apapunnya seperti ini. Anak-anak kebak logikanya yang di situ ada apa aja. Kejadian apa aja. Terus kira-kira perintahnya apa? Karena anak-anak tahu kan sudah tersusun sebenarnya itu. Kita tinggal masukkan ke cloud di Indonesia. Lalu pakai aplikasi apa tadi? Scratch. Ini bisa di download? Open source. Kalau mau download bisa lah. Tapi saya merekomendasikan kalau download. Karena kan kalau anak-anak, kalau yang punya komputer kalau tidak ada, dia pakai handphone kadang. Jadi, berat kalau punya handphone. Jadi, oke anak-anak pakenya open source saja. Buka dari Google, dari Chrome, seperti itu. Ini kan di papernya ada tulisan Flip Classroom. Flip Classroom ya. Itu berarti pakai yang Google Classroom. Ya, Google Classroom tadi. Oh, jadi mereka dikasih instruksi di situ. Terus mereka buka di situ setiap di kelas atau di rumah juga? Di rumah sebenarnya. Jadi, sebelum dia di sini, saya jadi tinggal. Kalau Flip Classroom kan, anak-anak saya beli materi. Terus, saat mereka sampai di sekolah, saya tanya dari materi yang sudah dipelajari. Kalian dapat apa? Nah, ini kemarin juga anak-anak sudah belajar coding. Tahu WIS. Sudah ada yang tahu WIS. Sebenarnya ini buat ini. Sudah ada yang tahu. Mereka belajar mandiri dulu, baru terus di kelasnya. Iya, betul. Jadi, kalau ada yang tidak paham dan tidak paham, baru tanya ke saya. Seperti itu. Saya sama anak-anak itu bilang, Anak-anak kalau kamu belajar, kalau kamu tidak tahu, jangan buru-buru tanya sama gurumu. Tanya sama temenmu kalau misalnya temenmu sudah bisa. Jadi, kamu tidak perlu tanya sama gurumu. Saya bilang anak-anak, Anak-anak belajar itu tidak cuma dari buku yang ada di sekolah. Kalian bisa belajar dari apa yang uling, herdit, kisah. Akhirnya. Oke, kemarin saya baru cerita. Anak-anak ini projeknya yang akhir semester kita berpian nikah ya. Saya bilang, waduh sudah musik, Miss. Tapi berhasil? Ya, lumayan ku sudah. Meskipun baru 28 not itu, lumayan lah anak-anak bisa tinggal. Memang kalau untuk menyusun lagu yang kayak musik bom itu kan, screen-nya buahnya. Lagunya kan juga banyak, ya. Jadi, memang perlu latihan. Kalau flip classroom itu memang kami gunakan, gitu ya. Hampir di semua mata pelajaran dan guru. Baik guru kelas maupun guru mapel itu menggunakan flip classroom. Supaya anak bisa siap dulu belajar. Jadi, kami beli materi dulu, gitu. Mereka pelajari dulu di rumah. Bisa berbagai bentuk video, PPT, begitu. Mereka belajar dulu. Lalu di kelas bisa terjadi interaksi, gitu ya. Jadi, anak tidak kosongan, gitu ya. Ada sesuatu yang memang bisa didiskusikan bersama-sama. Bisa dipakai? Dipakai, iya. Tapi kalau coding kan memang inovasinya mistika, ya. Itu lebih. Kalau kami mungkin nggak bisa, ya. Bisa ke arah sana. Jadi, kalau coding itu memang ranahnya mistika. Sebagai guru komputer di sini, anak-anak dikasih tadi games jadi menarik. IKA itu mungkin sekitar 6 kali pertemuan ini, ya. 6 kali pertemuan ini, ya. Atau semester ini, ya. Sebelumnya, tahun ini? Sebelumnya itu ya pelajaran PIK biasa, begitu. Jadi, Excel, terus PPT, misalnya. Pengenalan komputer, begitu. Terima kasih telah menonton!